Halo, barusan tadi tuh saya ketemu temen, dia ketemu baru riset dari pekerjaan, terus dia tanya, enaknya bisnis apa gitu kan, pertanyaan abut, enaknya bisnis ok ini, aku baru riset dari pekerjaan gitu kan, terus saya tanya, saya jelaskan bahwa pengangguran itu hanya tidak punya pekerjaan gitu loh, tidak punya pekerjaan, bukan berarti pengangguran itu nggak punya duit dan gitu, yang saya tanyakan ke temen ini, yang dia butuhkan pekerjaan atau butuhnya duit gitu kan, kalau hanya sekedar butuh kerjaan, ya nggak menghasilkan duit sih, saya ada banyak pekerjaan dan nggak menghasilkan duit, kalau konsepnya dia butuh duit, nggak harus bisa kerja juga gitu loh, nggak harus pekerjaan yang formal atau pekerjaan, dia ketawa, pada prinsipnya sih, yang diharapkan dia butuh duit, uang, penghasilan, sekaligus butuh pekerjaan, karena kalau punya penghasilan, duitnya banyak tapi nggak kerja, nanti ketikiran ngepet gitu kan, tapi begitu pula kalau kerjaannya banyak, terus nggak ada duit, nah itu jadi masalah besar juga kan gitu, sebenarnya ya saya juga heran, udah tahu nggak ada kerjaan, udah tahu nggak ada duit, eh malah resign, tapi entah apa itu alasannya, ini juga untuk teman-teman yang di sini semua, konsep, konsepnya harus kita bedain dulu nih, nyari duit, apa pekerjaan, nyari kesibukan gitu, kalau bisnis, kalau kita bicara bisnis, kalau pandasarnya sih bisnis itu, dari kata busi, busines, kesibukan, nyari kesibukan, jadi kita mau bisnis itu, nyari kesibukan, kita mau bisnis apa, ya berarti kesibukannya apa, mau kesibukan apa gitu, nah kesibukannya mau bekerja boleh, mau keguliran boleh, mau kesibukannya nyabari keadaan juga boleh, ya kan, kalau udah ketemu, mau bisnis apa, biasa kendala yang utama apa adalah modal, nah, kejalanannya kendalanya modal, nggak ada modal, sebenarnya kalau saya memberi wawasan ke dia, dia seusia umuran saya gitu, artinya dia termasuk saya, ya, bukan orang yang familiar terhadap teknologi, bukan hal yang familiar terhadap perkembangan-perkembangan IT, atau perkembangan-perkembangan medsor saat ini, gitu kan, ya, saya tak jelas ke, memang tak jelas ke, nganggup omongan, kok, ubang-ubang-ubang-ubang, orang masuk, anak kita kawai ke, nengguna youtube, sebenarnya yuk ada youtube, tak kawai ke video, biar bisa di, ulang-ulang, atau di review, menjadi suatu, hasilnya menjadi suatu diskusi, gitu kan, yang aku harapin kan, seperti itu, sebenarnya kan, kalau mau usaha, atau mau bisnis, tinggal mikir, yang pertama, senengnya opose, senengnya apa, gitu loh, kalau yang buat percandaan antara usia-usia kita, adalah ternak lele, jadi percandaan, jadi percandaan seusia kita, kan, ya, bapak-bapak, ternak lele, ternak lele, ternak cacing, ternak cangkrik, itu sering jadi percandaan, tapi itu juga menarik, karena itu ada penghasilan yang bisa didapat dari situ, gitu, nah, terus, setelah, yang dipikin ini apa, gitu, yang dipikin apa, nah, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan keuangan, misalnya mau modal apa, mau modal dibawah 1 juta, modal yang dibawah 1 juta, di atas 1 juta, di atas 10 juta, kekembangan di atas 100 juta, gitu kan, yang diinginnya yang kayak apa dulu, kalau misalnya benar-benar, nggak ada modal, ya, modalnya dikit banget, Anda kan punya pengalaman dalam bekerja, punya kemampuan dalam menganalisa suatu perusahaan, punya kemampuan menganalisa ekonomi, gitu kan, ini masih, masih trend juga, itu kita melakukan, apa, bisnis, atau kesibukan itu trading, kalau trading sih, artinya, membeli saham, dari membeli saham, kalau duitnya pas-pasan sih, bahasa kerennya anak sekarang, itu skopter, ya skopter, esok tuku sore didol, esok tuku sore didol, esok tuku sore didol, kita lihat, 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 padelnya, gitu loh, terus juga, beli saham, belilah saham, yang, kita tahu persis itu perusahaannya seperti apa, biar tidak menjadi spekulan, dan menjadikan itu menjadi suatu judi, gitu kan, artinya kita membeli suatu saham, ya benar-benar kita membeli suatu saham di situ, kita andil di situ, gitu loh, perkara sorenya kita jual, yaudah, karena itu ada keuntungan atas perusahaan itu, ya kan, dimulainya dari mana, dimulainya ya, sekarang banyak kok aplikasi, bisa cek di Youtube juga, atau mungkin belajar di Instagram, atau di, kalau Facebooknya ada, Instagram, Youtube, atau mungkin TikTok, bagaimana mulai trading untuk pemula, gambaran dasarnya sih, buka akun trading, ya macam-macam sih, bisa pakai, stockbit, ajaib, bibit, kalau kebetulan saya sendiri, saya pakai stockbit, dan saya juga pakai ajaib, gitu loh, sama-sama, sama-sama mudah sih, gitu loh, nanti di, di, di cek aja, kira-kira, gampang yang mana, gitu loh, kalau udah, buka aplikasi itu, ikutin aja petunjuknya, yang pasti, Puan Sedangkan harus punya rekening BCA, karena RTE-nya, dua aplikasi itu, karena RTE-nya pakai BCA semua, jadi, buka rekening BCA, kalau memang belum punya rekening BCA, sekarang kan buka rekening BCA, kan bisa online itu kan, install aplikasi, terus buka rekening BCA dari online, nah, setelah itu, ngomongin ini, ya misalnya ambillah, ajaib ya, ajaib, ini bukan iklan, bukan endorse, ya kebetulan, pas saya pakai, aplikasi ajaib, diikuti terus, next, 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 pakai foto karnifnya, segala macam, ini aplikasi 1x20 jam, biasanya, nah terus, disambungkan ke rekening BCA-nya, gitu, kalau udah, kan hatikan muncul RTE-nya, RTE-nya itu rekening dana nasabah, kalau udah ada RTE-nya, nah, mulailah untuk, bisa melakukan suatu trading, nah, bagaimana kita tahu cara membeli, bagaimana kita tahu cara tahan, bagaimana kita tahu cara jual, itu benar-benar, itu benar-benar, saya sendiri juga gak begitu, ahli di bidang itu, saya juga masih dalam tahap wajar, makanya kok, tentang resisten, tentang ini peluangnya seperti apa, gitu, itu kalau duitnya di bawah 1 juta, artinya apa, artinya dengan mau kerja, mau kerja, apa, yang modal awalnya, 1 juta, dalam sehari, ada, ada potensi keuntungan sekitar 3-5% per hari, tapi juga ada keuntungan 1-5% per hari, itu nanti dipelajari seperti itu, ambillah contoh, ambillah contoh kalau misalnya, duit 1 juta, dalam sehari dapat, gak usah banyak-banyak 2%, gitu kan, 2% berarti kan 20 ribu, lumayan bisa beli rokok, gitu kan, atau, seperti itu, kalau kebetulan, yang bagus bisa sampai 10, 10% sampai dengan, 30%, eh, arah-arah itu berapa sih, 30% lah, di arah itu berapa sih, arah 30% ya, kayak monok, jadi, itu, yang paling mudah dilakukan, bisa dilakukan di rumah, bisa berapa dimanapun, pakai handphone, kalau kena diberikan duit 1 juta, misalnya juga duit 1 juta, ini kalian pakai, ini, apa, duit 1 juta, misal, misal ya, misal, beli sepeda, sepeda, sepeda ini, sepeda, sepeda mini boleh, sepeda, kalau kan seperti sepeda jengki, itu second-an, itu sekitar, angka, gak sampai 500 sih, 400 sampai 500 ribu, 400 sampai 500 ribu, terus, eh, untuk beli, kopi, berbagai macam jenis kopi, sama beli, termos, termos itu nilainya kurang lebih 125 ribu, taruh mata kan, kalau 2, 250, 7A, terus gimana, ya, tega-tega ada, tega-tegaan itu, mau dijalankan sendiri boleh, mau, rekrut orang, untuk jualan juga, monggo gitu kan, nanti sistemnya mau bagi hasil boleh, mau sistem gaji juga boleh, mau sistem komisi juga bisa kan, seperti itu, seperti itu kondisinya, kalau misalnya, dikit sekitar segitu, kalau misalnya, bisa juga, yang apa yoh, bisnis trading, bisnis yang benar-benar retail, seperti ini, kopi itu kan, kopi keliling, kalau orang yang, kan nyebutnya, Starlink, Starbucks keliling, itu bisa, terus kalau misalnya, apa, sekiru-sekiru, sebenarnya, yang paling, yang paling mudah, kalau punya keahlian, di sisi teknologi, di sisi teknologi, misalnya, benar-benar, tanpa modal, cuma punya handphone, atau cuma punya handphone, bikin desain di handphone, diposting di Instagram, atau bikin, apa namanya, mengelola akun Instagram orang, meningkatkan followers, atau bahasa keren, jualan followers, gitu ya, keren followers, atau misalnya, bikin konten YouTube, seperti ini, atau, bisnis, tontonan, tontonan YouTube, jadi kalau misalnya, ada channel yang udah, udah mau siap dimonetasi, kan harus sekian jam, untuk ditonton, itu bisa dilakukan, bisa juga, bisnis dropship, kan, dropship ya, tinggal di foto-fotoin aja, foto-fotoin aja, diposting di Facebook, Instagram, atau di TikTok, terus, atau bisa juga, buka ini, buka toko kan, buka toko di marketplace, kayak Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu bisa, barangnya dari mana, barangnya ya, sistem dropship, barangnya ya, ngambil, misalnya, tutupnya di Bukalapak, kira-kira masuk, kita cek di Tokopedia, harga barang ini berapa sih, kita jual di Tokopedia, nanti sistem dropship, atau misalnya, di Lazada, barang kayak gini berapa sih, atau di Tokopedia, harga ini berapa sih, kita jual, jadi silang, silang antar platform, itu bisa juga, hanya aja kalau, se usia saya, se usia, temen saya yang baru urusan itu, kayaknya sih, rogokok kontal-kontal, karena kita udah terbiasa, dengan kerja-kerjaan, yang memang pekerjaan, apa ya, ada fisiknya jelas, kurang lebihnya seperti itu, monggo, kalau ada saran apa, tulis di komentar, untuk saling berbagi, atau sharing, ya, ini aku di Alun-Alun, Alun-Alun Kota Pekalungan, nah, itu, Masjid Gauman, oke, terima kasih,